Tapi susah, main serius itu sekarang jadi susah Gara-gara saya sering di komedi ya Jadi, saya tuh sebetulnya kalau ada mesin waktu Saya pengen cari siapa itu yang menemukan kata Cie Kok Cie tiba-tiba? Iya, karena kalau lagi main serius misalnya Kamu lagi apa? Dalam hati saya tuh Cie Oh bukan orang lain? Bukan Bahkan hati anda pun merontak Iya bener Cie Kamu gila ya Cie Selamat pagi dunia tipu-tipu All around you Oh enggak ada Ah, ngapain pura-pura ngantuk? Enggak usahlah kalau begitu Kirain ada lagi tadi Ini ada warga-warga ada yang email-email enggak nih? Hah? Enggak peka perusahaannya Udah dikasih-kasih Bahkan bisa disini udah dispenser Dia kan lagi ada galon-galon Ya Karena ada yang Ah Ah Susah lah Warga-warga ada email enggak nih? Ini pak Kemarin Dari tayangan Ati Kriring pak Oh tayangan Ati Kriring Ati Kriring Muh Ali Setia Dewa 42.13 Garis miring 42 14 Nomor sepatu Apa bagaimana sih nih? Menit Menit Oh menit Oh menit detik Menit 42 Detik 13 Sampai Menit 42 Detik 14 Berarti 1 detik doang nih ya Tembus suara cewek Buat dulu isu ada siatan Biar rame bang Salah channel lu Channel disini mah bukan gimmick-gimmick begitu Tembus suara Tembus Kata BPKB Tembus Ada-ada Warga-warga plus 26 Sini no gimmick-gimmick ini Beneran Lihat dong Yang kiri atas No gimmick maksudnya No sensor Lah ini kenapa Whatsapp yang nongol Oh lagi nyari Kalau belum ada Nggak usah dicari-cari Kan jadinya nungguin Ya kalau nggak ada Udah nggak usah diada-adain Ada-ada aja Nih saya punya tim nih Ini ada yang mau ngadu nggak kita nih? Ada-ada Soalnya kemarin lagi rame nih Baru sidang ulang kan nih Boleh 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 Suruh masuk aja orangnya Siapa sih? Siapa orang yang nggak bisa saya hadapin Coba Ada Suruh masuk aja Assalamualaikum Waalaikum Eh Eh Terlupa Kenapa? Kayak pernah saya begini nih Pak Aduh 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 Pake seragam Ada ketikan Pake seragam ada ketikan Saya duduk di depan sini Kayaknya pernah saya begini Pak Tapi lebih kelam aja Lebih kelam aja waktu itu Pak Oh lebih kelam Di jambu ya Di jambu ya Jadi waktu itu belinya dimana? Jangan Jangan Nggak menegangkan Oh iya Mudah-mudahan ya Pak ya Nanyanya nggak digalak-galakin Gitu Tetap santai Tetap santai Santun Waktu itu beli berapa? Waduh Kenapa diulang lagi Pak? Salah Ini kan Mas Tora ya? Iya betul Pak Aduh Mau di Cari di Google? Enggak Ini lagi di absen Emang kenapa kalau cari di Google? Palingan foto saya yang lagi begini Pake baju orin Supaya yang keluar Pak Gini Banyak kan begitu Gini Enggak deh nggak gini Gimana gimana Pak? Gini Gini loh Saya inget Saya inget Itu kan Turet saya Saya kan Turet Enggak bukan masalah Turet Kalau gini nggak Turet Turet itu gini doang Enggak gini Kalau gini itu niat Itu viral Tadi bisa aja nih Ada nih foto Bapak lagi gini Juga ada Tapi yang lagi gini juga ada dong Banyak di bawah yang lagi ngomong Karena Bapak gemes Giliran mereka-mereka Padahal nggak dipamer-pamerin Pak Apa? Ini gambarnya nggak boro-boro Bapak Saya pernah ngeliat Bapak Kayaknya di Tayangan mana gitu Pak Botolnya gini Terus Pak gambarnya Pak Ya gimana Mas Zaman sekarang kan lagi resesi ekonomi Jadi perusahaannya kurang peka Kayaknya gitu Padahal ini botol minuman Kemudian udah jelas ya Udah jelas Yang kayak gini nggak ada yang lain Cuma dia doang nih Dia doang nih Kenapa nggak masuk juga Kenapa nggak masuk juga Mungkin harus ganti botol Pak Baru dia merasa tersinggung Loh botol saya yang kemarin mana? Patut dicoba ya tim ya Kita ganti botol ya Pakai botol beling gitu ya Depannya ada tulisan anggur Old man Yang lagi nyari yang botol pendek kan Pak Terus ada tangannya gini Ada gambar tikusnya Oh Cantikus ya Yang botolnya burem gitu kan Iya bener Terus ada kayak lukisan-lukisan gitu Itu lagi rame Pak Lagi rame Botolnya pendek ya Iya betul Paham banget Gimana nggak paham Abis Saya pernah lihat Bapak Lagi nonton konser Gini-gini Itu saya mau nanya Iya Pak Kok bisa-bisanya Bapak posting itu Kan harusnya kan nggak diposting Atau ada pertimbangan apa diposting Kepencet Pak Hey Untuk posting video di Instagram Itu stepnya banyak Milih Baru upload Mungkin saya keadaannya masih sama Abis gini-gini Pak Atau mungkin daripada orang yang upload Mending Anda yang upload Iya bener-bener Kan banyak yang begitu kan Emang saya upload deh Pak Saya sendiri lupa Pak Upload Bapak lagi nonton konser di paling depan Kalau nggak salah yang main itu Dead Squad Dead Squad Iya bener Bapak gini-gini dong Headbang-headbang-headbang Terus Bapak sampai nggak ngeh Itu siapa lagi main lagu apa Iya bener Pak Iya kan Masih sah Masa sih Masa sih Masa sih ini Indro bisa aja Masa sih ini Indro bisa aja Masa sih ini Indro bisa aja Bisa aja Mas saya posting ya Iya Mas saya lupa Pak waktu itu Pak Mas Indro bisa Mas Tora ini kalau boleh tahu Iya Mau ada Mau ada Emang Indro Indro dari dulu Indro muda ya setinggi ini Indro muda segini Setinggi ini Yang paling Gue karena sering ngeledekin Om Indro ya Ngeledekin Pade tuh Botak-botak-botak Wih sekarang saya juga nyerah Lama-lama ke belakang juga Kalau kata Pak Indro kan lu karena keseringan dia dikunci rambutnya ditarik ke belakang jadi botak depannya Enggak itu mah boongan dia aja Emang darahnya begitu dia Iya Saya kebanyakan nyala-nyala dia Tiap ketemu eh tak Gitu Kapan lagi loh Legend dipanggil tak gitu Gak marah Kan cuma dia doang orangnya Paling baik di dunia Iya kan Eh tak Kemana aja Gitu Eh malah-mah saya ketarik juga Pak Iya ketarik juga Tapi Bapak kan Muka sekarang kinclong banget Lumayan ya Ya berkat saya pake produk dari Scarlet Mancing Pak Mancing Bener Bener Bapak kan juga bisa di kinclong Iya jadi Istimu kayak pendagang-pendagang Chinese ya Rugi dulu di awal Iya Jangan terpaku sama satu produk doang Pak Oh iya Harus cari selah yang lain Pak Apalagi produknya gak Ngeh Ngeh Betul sekali Pak Udah 50 episode Masih gak ngeh 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 Bayangkan Udah saatnya mencari Yang lain Iya Dibinum terus Pak Jangan-jangan Saya cobain Cobain Bapak Cobain Jarang built-in begini nih Produknya ditutupin Jarang built-in Bapak nih Enggak justru kalau saya buka Nanti duitnya masuknya ke saya Oh iya bener Kan harusnya kan ke program ini Bener Bener Tapi kan ini plus 26 juga sih Oh iya bener Plus 26 juga sih Eh Mas Tera Mas Tera mau ngaduin apa datang kesini Aduh ini Pak Aduh pusing beneran nih Pusing beneran nih kalau kayak begini dia nih Saya tuh waktu jaman pandemi dulu tuh Pak Saya pernah apa Saya pernah apa Bikin Apa? Ini apa? Klub Bukan klub sih ya Pokoknya temen-temen gitu buat main sepeda bareng gitu Oh sepeda ya Oke Wah lumayan rame tuh Pak Lumayan rame temen-temennya pada dari berbagai kalangan gitu main sepeda sama-sama kita putar-putar kota Naik delman istimewa Duduk di buka Eh itu lagu Itu lagu Lagunya juga komedi Bercanda terus Mas Tera Bercanda terus Udah lama tuh kita main sepeda gitu Terus tiba-tiba ada satu temen saya Itu dia mengeluarkan virus naga api Pak Apa tuh virus naga api? Yang hampir menularkan teman-teman saya yang lainnya Waktu kan jaman pandemi Pak Iya 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 Corona maksudnya ini Iya 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 Bapak kok ketawa Pak Kenapa Bapak kok ketawa Pak? Nah abis itu Klub saya itu vakum Pak Gara-gara orang ini nih Temen saya ini nih Aduh kita sebut aja dia dengan panggilan Tot Jadi waktu itu posisinya sering sepedahan Lagi giat tuh ketemu terus kita Abis itu agak reda sepedahannya Karena jumlah kasus positif covid banyak banget Baru abis itu orang berani lagi untuk sepedahan Sekalinya rame eh ada yang kena Ada yang kena si Tot itu tadi Si Tot itu tadi Iya Kena Iya Akhirnya vakum sepedahan Vakum sepedahan Nunggu lagi lama lagi Si Tot ini Iya Dia memang gak tau kalau dia itu terkena atau membawa Justru dia kasih tau awalnya Pak Tiba-tiba pas pulang sepedahan Saya kan kebetulan gak ikut hari itu tuh Pas pulang sepedahan dia bilang Eh temen-temen sorry gue kena Langsung panik semua satu grup Whatsapp itu tuh Apalagi yang sepedahan bareng Yang sepedahan bareng iya Disitulah ada momen dimana ada foto Iya Kita foto bareng Iya Terus ada mas Deddy Deddy Mahendra Iya betul Dia ada bikin pemetaan Pemetaan-pemetaan Penyebaran Penyebaran virusnya itu Iya Iya Bapak kok tau ya Pak Hah itu saya Itu saya Kok kita gak pernah ketemu Pak Hah Itu temen saya ada temen saya Si Boris itu Si Boris Saya kan Robis gitu Oh bukan Pak Sirop ya Bukan Bukan Pak Sirop Saya pikir Sirop namanya Bukan Jangan dikilap-kilap gitu Iya Terus udah Pak Habis itu kita mulai sepedahan lagi Pak Setelah itu udah aman Tentram kita mulai sepedahan lagi tuh Begitu sepedahan temen saya ini Saya teleponin Kok agak susah gitu Dia jat sepedahan Dia bilang Ntar dulu Gue lagi pindah rumah Si Todd itu pindah rumah Pak Pindah rumah Lagi seneng-senengnya sepedahan Dia pindah rumah Pindah rumah Iya Susah dihubungin Katanya jauh kalau sepedahan Pak Pindahnya ke rumahnya lebih jauh lagi Lebih jauh Katanya di rumah yang lama Anjingnya dia makan anjing tetangga Hei Enggak 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 ada Enggak ada Enggak ada begitu Enggak ada begitu Enggak Kok gue patah Enggak Saya kan sering denger-denger juga tuh Podcast artis-artis itu Bukan makan anjing tetangga Abis Pak? Tetangga komplek Oh tetangga komplek Iya mungkin gonggongannya terlalu Karena tetangganya dibilang anjing Enggak Tolong 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 Itu tangganya pada baik-baik Oh baik Cuman dia merasa terganggu aja Waktu itu Waktu kan anjing saya kan imut-imut lah Anjing saya jenisnya pitbull ya Iya Iya Imut banget Imut Kan imut banget lucu Pitbull tuh Jadi merasa terganggu Akhirnya pindah deh Gitu Gitu Pak Kata teman saya Abis itu grup sepedanya Abis itu aktif lagi Grup sepedanya aktif sebentar Terus teman saya yang si Toti tuh Dia bilang wah kita mainan Vespa aja deh Mainan Vespa airnya kita tuh Jalan-jalan naik Vespa sebentar Gitu Gak lama kemudian Si Toti susah lagi dihubungin Gitu Susah dihubungin Lu kenapa sih Apalagi nih sekarang masalahnya Gue lagi Youtube-an Lagi bikin konten Gue lagi kerja Youtube-an Gitu Permasalahan saya nih Si Toti ini maunya apa sih Pak Main sepeda diajakin Ayo tiba-tiba ilang Abis itu ngajakin Vespaan Pas udah diiyain Vespaan Gak lama kemudian Ilang Ada nyoba ngajak baru lagi gak? Belum Pak Belum Jarang ketemu Pak Oh jarang ketemu Iya 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 Waktu itu juga kalau gak salah Si temannya ini ya Suka ngajakin sepedahan lagi Atau motoran lagi Tapi dicuekin Oh iya Iya bener Kalau gak pun dicuekin Ada satu teman Yang profesinya sebagai DJ Iya betul Dia suka ngajak Tapi dia jawab sendiri Misalnya dia ngajak Eh ada mau sepeda gak hari ini Dia jawab sendiri Gak ada ya Yaudah deh oke Bye Iya Dia nanya dia jawab Iya Gak ada yang pernah Gak ada yang mau itu tuh Yang punya petis ukiran jepala itu Si bola lapan Kuat banget dia soalnya Iya kuat banget dia Gitu Pak Menurut Bapak tuh si Toti dia enaknya Gimana nih Pak? Mungkin kan lebih baik Istilahnya kita Jangan berburuk sangka Mungkin memang waktunya aja Belompas Iya iya Atau mungkin ada baik Tapi enakan berburuk sangka Atau berburuk sangka pak Kalau burik udah gak enak Itu lebih baik berburuk sangka Kalau berburuk sangka itu udah Aduh Gak enak lah Udah dipandang tidak enak Aroma pun kayaknya kurang sedap Gitu kan Mending berburuk aja Iya iya benar benar Jadi temennya mungkin lebih baik Diundang ke rumahnya Mas Tora Wah Kan di rumah Mas Tora tuh Suka ada kulkas tuh Iya betul Iya ada kulkas tuh Iya benar Transparan kulkas tuh Betul Pak Ada dua kalau gak salah kulkasnya Satu apa dua gitu Satu 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 ya Satu Kadang-kadang kan full tuh Dari atas sampai ke bawah Blink semua tuh ya Iya Bapak tau banget sih Bapak tau dari mana sih Pak Saya denger-dengar aja Dari potenya sepotenya seorang orang Waduh Ternyata berita burung itu Lebih kuat Bapak disini Kan itu posisinya agak-agak Ada Rumah Mas Tora kan ada outdoornya ya Semi outdoor lah Ada 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 Masih dalam area rumah Tapi udah ada Area terbuka gitu Area terbuka Iya 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 Kadang-kadang kan Mas Tora tuh Suka bikin ada Ya kadang-kadang Sekali-sekali malam-malam Tiba-tiba ada Perjamuan kudu Iya Tiba-tiba rame Tiba-tiba rame Saya juga gak tau Tiba-tiba pada daftar Nongkrong gitu kan Iya iya Mungkin diajak dulu Diajak ngobrol Eh ayo dong Kapan lagi Kita mau motoran Atau sepedahan Kita tentuin sikaplah Kita maunya Dibawa kemana nih Atau mungkin ntar dia Takutnya Ah lu Gila yang ngajakin sepedaan aja Terlalu 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 excited Cuma kalo udah lewat jam 4 Paginya jam 6 sepedaan Saya takut jantung Bener Bener ya Mawas diri juga Amur udah banyak soalnya pak Jangan dilalaman Mas udah lewat? Belum Oh belum Tahun depan Oh tahun depan mas Tahun depan mas Berarti ini 49 Makanya waktu saya sepedaan Nama sitot itu Saya kalah terus di belakang pak Karena kan tenaga anak muda Ternaga anak muda Makanya anda selalu pake jam-jam Yang ada detak jantung Selalu keliat Hurt rate gitu Itu bukan Gaya-gayaan ya Untuk keselamatan Fungsi Saya beli karena fungsi Kalo gak salah juga Kalo sepedaan di dompet Selalu ada obat ya Betul Betul Obat apa itu? Obat jenis Obat buat Kalo misalnya kita Apa Berasa sakit jantung Kita Taruh di bawah lidah Apa namanya itu lupa Apa? Ekstasi? Bukan dong Bukan dong Bukan Biar Itu berarti Mengantisipasi Serangan jantung Iya Untuk mengatasi Anda sudah sangat siap-siap ya Karena saya Banyak teman-teman saya Yang mengalami hal yang serupa Tiba-tiba Tiba-tiba jatuh lah Tiba-tiba Blackout gitu ya Karena dipacu banget Gak liat heart rate Ternyata datang Karena kan biarpun Usia udah banyak Masih berasa muda aja pak Iya Iya Masih berasa muda Berarti kalo udah Mohon maaf Udah 49 Anak-anak udah besar-besar semua ya Udah besar Udah Udah ada yang kerja sekarang Kerja? Kerja-kerja Iya Udah ada yang kerja? Kerja Berarti Udah ada yang kerja Itu rasanya gimana Masih ngelihat anak Wih dia kerja gitu Wah Saya berasa tua banget pak Saya kalo Pernah saya samperin kan Ke toko Jadi dia jaga toko Oke Di sebuah mall di Indonesia Saya samperin dia Saya video-videoin Tapi gak mau ngasih tau Kalo saya dateng gitu Oh berarti ini seolah-olah Hidden camp gitu lah Hidden camp Oke Saya video-videoin gitu kan Set Tiba-tiba pas saya liat Wah dia lagi jaga di depan pintu Ngeliat saya Terus dia bilang Ngapain sih Kok kayak scene film komedi ya Saya juga merasa begitu Terus saya Akhirnya saya masuk ke dalam Sama ketemu temen-temen Temen-temennya dia Beli Enggak Harusnya support dong Oh ini brandnya Brand-brand luxury begitu Iya saya gak berani pak Saya pas diajak masuk Pinggin buru-buru keluar Oh kayak yang tas-tas Lambang H itu Begitu-gitu Wah mahal dong Saya takut kalo kelamaan di dalam Waktu itu sendiri aja Atau sama Sendiri saya sendiri Oh lagi promo film waktu itu Oh di mall juga itu Di mall itu kebetulan Saya gak beli-beli Barang-barang yang mahal Karena baju aja Saya endorsean semua pak Dari atas ke bawah Saya endorsean ini Oh gitu endorsean Tato enggak kan Tato ada sebagian yang endorse juga Namanya juga artis pak Kalau bisa endorse Kenapa harus bayang Iya bener Semua ditukar dengan barter Tapi gimana tadi Anak kan udah Dewasa Kerja lo ini Ini si Todd tadi kita lupain aja nih Kan udah ada solusinya Ajak ke rumah Ajak nongkrong Suruh buka kulkas bareng-bareng Mau yang mana nih diselesaikan secara adat istiadatnya Pemanasan dulu Atas bir atau tengah Atau yang berdiri tapi ceper tadi Oke oke Akan saya pikirkan Biar nanti kabarin aja Ke si Todd Tentang anak tadi Berarti udah kerja Nah berarti udah pacaran dong Pacaran udah lama dari SMA dia Dari SMA dia pacaran Bagaimana menyikapi Seorang bapak Seutuhnya Maksudnya tapi disamping itu citranya di masyarakat umum Adalah komedian Pelawak lucu-lucu terus Ketika anaknya diapelin Waktu awalnya sih Saya berusaha jaim ya Berusaha memasang wajah Saya sekenceng mungkin Segalak mungkin Jadi waktu pertama kali itu pernah ada diapelin Nganter pulang atau mau jemput Waktu itu main ke rumah Oh main Jadi berarti memang mau hangoutnya di rumah Ini bukan anak yang pertama saya Kalau anak pertama saya Tiba-tiba kenal udah pacaran aja Karena kan beda rumah Iya beda rumah Ini anak yang di rumah saya Anak yang di rumah Jadi dateng itu memang mau hangoutnya di rumah Bukan mau ngajak ke mall kemana-mana Bukan Oke Kalau kita zaman dulu Ngapel itu pakai celana panjang Sepatu Rapih lah Rapih, wangi Ini dia pakai sendal Celana pendek Kaos oblong Mau ngapain Rumah saya mau ngapain Pakai baju begini Seolah-olah itu gak sengaja gitu Iya benar Tadinya cuma mau ke supermarket Beli telur atau Kinder Joy Tiba-tiba Ini ada rumah ini main lah gitu Kayak gitu ya seolah-olah Terus duduk kaki naik Bersepanku kaki gitu Lupa gue apa Dilipat begini apa bagaimana Masa begini Enggak gitu Oh gini Yang lipat begini ya Kaki naik Zaman kita dulu gak boleh kaki naik Gak berani dong Gak berani Kaki naik Waduh Makin kenceng dong Iya Makin kesen Makin kesen terus Cuman dia ketawa-ketawa aja Nasib seorang pelawak Nasib seorang pelawak Dia ketawa-ketawanya gara-gara apa? Dia ketawa-ketaunya karena mungkin dia pikir Wah pasti mau ngelucu nih abis ini Kita tungguin nih bentar lagi pasti lucu nih Dialog-dialog yang terjadi apa? Ini nanti akan terjadi sama Regen Bapak kenal Regen Pak? Kenal Saya kenal Kerjanya marah-marah terus Nanti begitu anaknya diapelin Anaknya laki-laki perempuan sih? Anaknya Garfi laki Eh yang kedua gak tau nih Yang kedua Oh iya kalau misalnya punya anak perempuan diapelin Dia marah-marah Pasti padahal Lagi-lagi Lagi-lagi Bener pak Terus dialog pertama apa tuh? Bab katas Bentar Anda denger botol jatuh Jangan langsung tertarik gitu Kelenting gak? Kan itu gak kelenting dia Namanya juga Eldominal Eldominal Doyan minum Bukan Kadang kalau botol-botol plastik gitu Itu campuran warna merah Warna merah Abidin Iya betul Iya 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 Anggur birri Gini Iya Tawanya nih Aduh Eh tadi terus dialog pertama kali muncul apa? Dateng Dateng Pacarnya Dulu kan dulu rumah masih kecil kan? Rumah saya tuh masih kecil Duduk langsung ruang TV Gitu Nah pas duduk Langsung rame kan? Ada dia juga gini-gini Terus dialog pertama gue cuman Bab keatas Jadi gue ke kamar Mau cool ya Cool Meninggalkan kesannya tuh dingin Tapi pengen di respect Dihargain Pokoknya misterius lah Oh iya karena susah Karena orang taunya kan kita lucu ya Itu dia tuh Orang taunya kita lucu Pastikan mikirnya kan Wah Ini pasti Ger nih abis ini Gitu karena Daripada saya merasa ditungguin gitu Mendingan gue ke atas Ke atas Tanpa bilang apa-apa Bab ke atas ya? Iya betul Oh Ngomong-ngomong soal rumah saya kecil Sekarang udah gak kecil Sekarang jadi gede Oh gede? Rumahnya gede banget Jadi gede banget Itu semua gara-gara Andika Andika Andikanya usi Iya Kok bisa gara-gara dia? Suatu hari dia telepon saya Tor Gue mau wawancara Lo dong tuh yang di kamar Jadi dia punya program Yang wawancara Yang ngobrol di tempat tidur Ngobrol di tempat tidur Oh Gue tanya bini gue dulu ya Iya Gimana? Rumah kita jelek Kecil Ntar dirapiin dulu Baru dia diundang Oke oke Eh nanti dulu dah Ntar gue undang lagi Kalau rumah gue udah jadi Oke Udah Setelah bertahun-tahun kemudian Jadilah rumah gue Gede Habis memakan banyak biaya Iya kan? Sebuah telepon si Andika Eh acaranya udah habis Acaranya udah gak ada Padahal udah ngemodal bangun rumah Iya Rumah anda kan gede banget Wah gede Masuknya bisa dari pintu mana Pintu mana Saya aja takut kalau sendirian di rumah Dulu tuh cita-cita saya Kalau punya rumah Halamannya gede Halamannya gede Rumahnya kecil aja Yang penting ujung-ujung gue bisa lihat Iya Iya Kalau ujung gue gak bisa lihat Gue takut ada yang lewat Ada yang apa gitu Ada blind spot-blind spotnya gitu Iya Tapi kan dapura juga kan keren Kayak di foto-foto pintu-pintu segitu Dapurnya rumah foto Iya 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 Bener 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 Tapi sebelum jauh kesana Kesini Gak dong Kan tadi dibilang orang menganggapnya lucu 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 Tapi setau saya kan Tora Sudiro ini terjebak komedi Terjebak komedi Iya bener Awalnya bukan mau komedi Saya maunya kayak Nicola Saputra Gak ini serius ya Ini bener Ini bener Ini bener Saya mau jadi seorang aktor Nicola Saputra Fauzi Badila Jadi awalnya dulu model Sempet Sempet Iya maksudnya model Iya Maksudnya casting film Diajak main film Oke diajak main film Film pertama filmnya Rako dulu tuh Filmnya Rudy Sejarwo Julunya Tragedi Tragedi berperan bukan komedi dong Bukan Penjahat Penjahat Tatua mafia Oke Dengan postur tinggi gede Tatoan Sangat mumpuni lah Cocok lah ini Oke abis itu Film berikutnya Arisan Arisan Melambai Oh dapet perannya melambai Yang ciuman di atas kap mobil Iya betul Iya gak sih Gue di atas kap mobil Di ginian nih Apa namanya Gorong-gorong Gorong-gorong ya Arisan tuh bukan ada Mobil kebuka Ada yang ciuman juga ya Lo salah film Salah film Salah film Lo salah film Gak ada yang begitu Gak ada ya Arisan Arisan Dapet peran melambai Melambai Tapi kan peran Aktor Aktor Harus bisa segala jenis Peran Betul Banyu biru Aktor Mainnya berat Penjiwanya juga Mental lah pokoknya Terus dapet ekstravagansa Runtuh semuanya Gara-gara ekstravagansa Semua itu Jadi kebanyakan orang Kok lo gak mau calling gue sih Takut ngerubah ininya Apa Karakternya Lo orang udah nganggep lo lucu Padahal kan gue serius Di ekstravagansa itulah gara-garanya Awal permulaannya Awalnya Setelah ekstravagansa Ada yang ajakin syuting film lagi Ada Dapet perannya Comedy Abis itu gak pernah gue try Banyu biru gue yang serius Sisanya komedi Komedi Mas Setelah ekstravagansa itu apa? Quickie Express gak? Quickie Express Iya iya kan komedi Setelah ekstravagansa tuh langsung Waktu ekstravagansa barengan Disitu bagus juga Kebetulan Jadi semakin menebalkan Kalau gue adalah Berbakatnya di bidang komedi Sutradara-sutradara Atau talent-talent scouting Melihatnya Tora komedi Iya iya Ini makanya kemarin nih Gue lagi nyoba-nyoba lagi Untuk bermain Walaupun untuk komedi Gue mainnya jadi Perannya serius Tidak laku Tapi terakhir Webseriesnya yang di OTT Suka duka berduka Iya Yang jadi calon bupati Atau gubernur Bagus ya Bagus Bagus Saya juga kaget Saya kok bisa main bagus Apalagi kan Anda Gak banyak komedinya Situ Gak Gak ada Nahan-nahan banget Karena menjadi seorang bapak kan Bapak yang anaknya bandel banget Terus bapaknya juga Perannya jadi gubernur Lagi pejabat pemerintahan Betul Eh calon ya Calon-calon Waktu pengopeng pilu Itu kan pemilunya Gitu kan Pilkada Nonton bapak Nonton Wah Terima kasih pak Baik sekali bapak Saya paling kocak tuh Maksudnya kalau bapak Iya Kan gak ada komedinya Tapi kita tau aslinya Jadi ketawa Ini orang lagi berusaha Untuk serius Yang saya kocak tuh Ngeliat Obe Tukang jaga pintu Oh iya Anjanjun Iya Kan udah jelas Itu Sunda banget Dapat peran Betawi banget Saya langsung berpikir Kasian nih Teman-teman stand up Yang personanya tuh Betawi Kok gak ada yang Kaling Mereka tuh Betawi-betawi banget Ini kan itu indahnya acting pak Bener sih Sebagai bapak Orang batak misalnya Bapak gak harus berperan Menjadi batak Iya Yang lain Bisa mainkan Sunda secara baik Wah itu baru namanya aktor pak Aktor bener Tapi suka duka berduka tuh Surprisingly Gimana sih ngomongnya Secara mengejutkan Bagus Bagus Pas liat syutingnya Kok bebas-bebas banget Kayaknya syutingnya Cepet nih Kameranya Ngikut Follow-follow Tidak ada close up Tapi dia ngejar terus Kameranya Itu temen bapak juga Yang disedap-sedap ngeri Itu juga bagus Sedap-sedap ngeri Iya bener Iya Iya Sedap-sedap ngeri ya Raja Gug-Gug Dion Bene ya Iya betul Bagus tuh Temen bapak tuh mainnya Nangis-nangis Nangis ya Waktu nangis Gigi gak sih liat dia nangis Enggak Saya cuma bingung dong Gimana bisa caranya nih Orang nangis Itu ada yang Nyintil biji-biji bapak itu Karena pas Nangis tuh Keliat aja Kalau satru Oh ada nyintil Bapak tau Kenapa dia bisa nangis Kenapa pak Masalahnya lagi banyak Oh iya 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 Karena memang hasratnya kan memang pingin menjadi seorang aktor kan tadi saya bilang Kayak pingin main film-film serius, film salam itu baru diomongin serius aja udah pada ketawa orang Gimana saya? Semoga nanti Bapak dapat script yang tepat, sutradara yang pas untuk mengembalikan si Tapi susah, main serius itu sekarang jadi susah gara-gara saya sering di komedi ya Jadi saya tuh sebetulnya kalo ada mesin waktu saya pingin cari siapa itu yang menemukan kata cie Kok cie tiba-tiba? Iya karena kalo lagi main serius misalnya, kamu lagi apa? Dalam hati saya tuh cie Oh bukan orang lain? Bukan Bahkan hati anda pun merontak Cie Kamu gila ya cie Beneran Beneran Dalam hati suka ada yang cie-ciein Sekarang begitu tuh Udah berat berarti ya Berat, berat Karena dari hati aja udah gak support Iya bener-bener Udah lah gak usah serius-serius lagi Aku terlalu akut Apalagi sekarang tergabung di klub motor Betul Yang dicintai semua warganet yang viral se-Indonesia Raya prediksi Betul sekali pak Jadi makin komedi, itu kan isunya semua Semua komedi pak? Komedi semua itu Making semua lucu saya, diem aja pak Gak ada kesempatan saya untuk melucu pak Nonton aja ya? Nonton aja ya? Saya nonton aja gitu Jadi penonton VIP Bayangin Bahagia banget gak? Bahagia Ngeliat segitu banyaknya Avengers disitu Avengers komedi Avengers komedi disitu Lu ada disitu tapi nontonin gitu Wah seneng banget saya pak Seneng ya? Bahagia Kemarin kan baru lagi dari Amerika Betul Belum lagi sebelumnya sempat berhembus anda tidak akan ikut Iya Tapi akhirnya wah ikut Iya betul Itu tiba-tiba sekali Jadi euforianya wah oke banget Berapa minggu kemarin disana? Seminggu Seminggu Itu sudah sama perjalanan seminggu? Sudah sama perjalanan Berarti disana lima hari lah Iya kayaknya Apa enam hari disana? Saya salah sih nanya hitung-hitung Iya Iya Dia agak malus mikir Gak pernah ikut hari Karena ketawa terus setiap hari Ketawa terus ya Yang mau saya tanyain Yang gak tayang banyak gak sih? Banyak Tentu banyak Tentu banyak Karena saya tahu ketika ada postingan Ini pada nonton konser Ya kan nonton Yang di primavera itu apa Iya iya Terus loh ini ada satu grup nih Ini grup kemana nih? Dia pasti gak ikut nonton konser Lalu saya Mencari alat golf Iya satu lagi mencari alat golf Iya Saya tidur Bapak tidur Saya sama Android kecapean Lelah ya Lelah Faktor EU ya Iya bener-bener Karena waktu itu emang lagi kenceng-kencengnya Waktu itu Kalau ditanya pekerjaannya Sebagai apa? Aktor waktu itu saya bilang Iya Karena lagi banyak-banyaknya kerjaan Dari promo pindah ke Thailand Terus promo film Baru ke Amerika Itu lagi banyak-banyaknya Iya 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 Kalau sekarang kerjaan saya Penunggu calling-an Penunggu calling-an Makanya pas bapak telepon Bisa gak hari itu? Bisa! Jam 1 ya hayuk 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 Nanti datang nungguin Orang satu lagi Masih ada ini dulu Satu lagi gak apa-apa Yang penting keluar rumah Yang penting keluar rumah Di rumah kan adem dong harusnya? Adem Adem kan istrinya baik cantik Baik iya iya Nah itu juga pak yang saya mau aduin tuh pak Saya tuh Saya kan laki-laki pak Betul Dan saya ingin mempertahankan Kelaki-lakian saya sampai kapanpun juga Betul harus maco Maco Oke terus? Laki-laki tuh harus nakal pak Maksudnya dalam kategori positif Iya 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 kan? Rebel 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 Ini saya mau beli motor Boleh sama istri saya Malah kadang ditambahin Saya mau minum-minum Keluar Bapak tau sendiri satu kulkas di rumah saya Isinya minuman semua Di support? Support Saya mau tato Orang tato jadi panggil ke rumah Saya jadi buatan di rumah pak Karena apa aja ada Sofa aja ada Saya harus gimana lagi Saya tuh laki-laki Mana anak saya perempuan semua pak Saya tuh gak bisa ngajak Anak-anak saya untuk main permainan laki-laki Karena perempuan semua Bayangin pak Saya lebih tau harga makeup Daripada under the motor Saya gak mau pak Nanti tuanya saya jadi Kayak bapaknya Kak Darsian Tolong pak Tolong Jadi anda ini berarti lagi sekarang tuh Ada di fase-fase Apa-apa semua ada di rumah Ada di rumah disini Jadi gak ada alesan untuk nyari keluar rumah Gak ada Itu motor gak ada yang jalan semua pak Tiap mau keluarin motor Udah di ojekin Mau beli makanan, mau beli apa Udah di ojekin Nah ngapain keluar rumah Iya Buat apa Ngeri juga triknya ya Istri anda ini Bagus banget Jadi anda gak punya alesan untuk keluar rumah Gak punya alesan buat keluar rumah Gak punya alesan untuk Yah Nakal untuk Karena udah tersedia semua di rumah Gimana tuh pak Gimana pak Bagus itu patut dicontoh itu Temen-temen saya boleh keluar-keluar pak Saya baru tau nih Anda baru tau, saya baru tua Ini ada kaitan dengan sitot tadi nih pak Emang titik masalahnya tuh di sitot tadi itu pak Berarti ini yang menyebabkan anda kalau diajakin motoran sepedaan gak pernah bisa ya Iya Itu salah satu Jadi gak melulu soal sitot nih Anda juga sering gak bisanya Oh saya juga ya ternyata ini Iya Kalau sepedaan motoran pagi-pagi gitu dikasih? Dikasih Dikasih kalau itu Dikasih Cuman saya yang jarang bangun pagi sekarang Memang Karena jarang ada panggilan kerja Jadi saya bangun siang terus Tidurnya malam terus Tidurnya kepagian terus sekarang Se cheers, dua cheers, tiga cheers Gue bang go cheers Iya Jadi bangunnya siang Iya Ada pada di grup pada pagi-pagi Ayo guys 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 Baru bangun Eh baru tidur Baru tidur tuh guys Gitu Iya Ini maksudnya ini permasalahan kita bersama Sebagai kaum lelaki Kita harus kompak Iya Kita harus bersatu Jangan kasih istri yang terlalu baik Bener, bener, bener Aneh juga ya pak ya Kayaknya ada yang janggal pak ya Saya juga ngomong gitu baru saya juga bingung Kok kayaknya janggal ya Mau di edit aja Jangan, jangan Biarin aja lah Biarin aja Kalo diprediksi sendiri Waktu kemarin ke Amrik Iya Amasih apa sekam mana? Tema Ferry Mariadi Ah Ferry Mariadi Cuanel Iya saya sengaja cari pasangan yang tetenya besar Ferry Mariadi kan tetenya besar Anda juga kan? Iya sama-sama besar dong Jadi kan gak donyain Anda kan saya liat kalo nge-gym dirumah tuh Angkatan buat bench press kan udah lumayan ngeri-ngeri tuh Nah sekarang kapok pak Kenapa? Karena jazz gak ada yang muat Baju gak ada yang muat Kalo syuting baju kekecilan semua Oh Sekarang saya angkatan Saya kecil-kecilin aja semua pak Tapi repetisinya yang banyak Oh Berarti sekarang Anda lagi gak mau ngincar ngegede-gedein Gak mau pak Sekarang lagi mau ngincar belah-belah gitu ya? Gak juga sih Gak pingin kendor aja Oh Jadi hanya yang memaintain aja lah Gak mau menciptakan rekor-rekor baru gitu enggak Gak mau Gak mau Oh gitu Sekamar sama Ferry Maria Elkartika Elkartika Itu milih apa ditentuin? Apa? Ditentuin? Dikocok gitu Bah enggak Gak ada kocok-kocokan pak di kamar itu pak Bapak jangan semarangan ngomongnya Di undi Di undi Di undi Kenapa gak coba sekamar dengan LPP Memar? LPP Memar itu siapa ya? Oh Soleh Udah pernah Udah pernah Udah pernah Waktu di Jogja kemarin pak saya sekamar sama dia Oh waktu di Jogja Bagus dong Jogja itu berarti kalian yang pakai baju SD SD iya Yang makan-makan di pematang-pematang sawah gitu Ternyata gak enak sekamar sama dia Saya pikir kan Wah kamar sama Soleh nih tenang Orangnya Brolnya wise Iya Andem lah di kamar gak ada kejahilan-kejahilan apa Ternyata dia kalo tidur Itu Diem disini Berisik di belakang pak Oh kentut Kencut Gak berhenti pak Gak berhenti Masuk angin Gak tau lah pokoknya lah Apa ini sebagai dampak dari kalian motoran yang cuma pakai seragam SD itu doang? Gak ngerti pokoknya saya memilih untuk tidak berselimut Malam itu Karena kalo satu selimutan Bawu saya pak Oh satu udara ya Kayak lagi diratus saya pak Di bawah udara kentut ya Ini selimut sini ya Iya bener Ini sempet Mbes gitu Gak berani saya ya Gak berani saya ya Sama LPP memas Emang dia semenyebalkan itu? Untuk sebagian orang ternyata iya Untuk L Dominal sendiri? Kalo saya cuek orangnya Cuek Gak mau ambil pusing lah ya Gak mau ambil pusing Cuma dia memang Pernah jalan sama saya Titik menyebalkan dia adalah Ketika waktu makan Harus pas On time Jadi kita naik motor nih Hmm ke Bandung Tiba-tiba udah jam 12 siang Disusulam dia Tol Tol Tahu enak tuh sebelah kiri Tahu enak sebelah kiri Tahu enak sebelah kiri Alesan aja Kita gak mau berdiri warung rokok dulu Gitu Kan muncul lagi ngomong apa Terus mengutarakan ide-ide Singgah dong Singgah dong Bentar lagi Sejam lagi Kanggung, mending makan di Bandung Wah tapi bensin gue kayaknya mau habis nih Tapi baru gising Pokoknya gitu dia Tapi ternyata begitu sampe Bandung gue baru tau kalo dia memang schedule makan tuh harus pas Harus on time Waktu di Ameriki kemarin? Ameriki bermasalahnya sama Steffi Bermasalah apa? Bermasalah dia sempet ke nonton konser apa kalo ga salah minta diguntingin gelangnya Yang tangannya jadi tangan bebek gini ya? Iya bener Karena nyangkut gelangnya Iya 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 Minta diguntingin Benar iya Wah ada-ada LPP Marvel Kami udah bangga loh itu Satu-satunya perwakilan dari dunia stand up Oh iya Ada di dalam grup prediksi itu Bener-bener, dia tuh orangnya detail soalnya Oh detail Jadi kalo nanya tuh terus-terusan gitu Detail dan juga wartawan kan dia kan? Oh semua di Wah Orang kan kalo ditoyor-toyor terus kan Sembel ya Sembel ya Walaupun gini doang Gini kalo terus-terusan Ditoyor dengan kata-kata Misalnya mau kemana Nanti sama siapa Jam berapa Tapi diulang-ulang dalam setiap detik itu kan lama-lama orang kan kayak digini-gisiin terus Sebel juga ya lama-lama ya Lama-lama Iya Muhammad tadi juga jeb-jeb doang tapi setengah jamah sobek juga gitu ya Bener Bener itu itu Kalo si Pipi Mumar tuh seperti itu orangnya Oh iya bagus Eh bagus Kok bagus? Oke lah kalo begitu nanti berarti aduan-aduan tadi sudah saya tuliskan semua Saya rumuskan semua Iya Mulai dari salah terjebak peran tadi Iya Terus anak bekerja Bekerja Pacaran Terus lagi punya istri terlalu baik Terus si Todd tadi itu Iya Todd kan tadi udah ada solusinya nih Udah ada solusi Iya ditunggulah kapan ya Ada WhatsApp-Whatsapp Iya boleh 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 Biar bisa dateng kesana ya Iya boleh boleh Sama diajak juga tuh ada orang Orang satu lagi juga tuh Siapa pak? Yang orang Ternate Orang Ternate Yang waktu itu tiba-tiba video call Mana lo? Sini dong Yang suka Jinroku Oh Iya Boleh 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 Orang Ternate tuh Pasti kita ajak dia Pasti kita ajak Kan dia juga suka tiba-tiba sulap tuh kan Iya 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 Sama satu lagi yang tukang marah-marah juga tuh Yang paling bungsu Bapak kok tau banget Yang di BSD Dia kan tiba-tiba hadir juga tuh Kalau ada perjamuan-perjamuan Iya 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 Bapak nih jangan-jangan Boris nih Bapak Bukan 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 Bapak nih si Todd itu Bukan saya Robis Bener ya? Robis Boris lagi di luar sana lagi Wah tapi tau banyak Oh kenapa masalah keluarga Boris? Abis tadi begini-begini Apalagi kalo bukan masalah keluarga Banyak kerja Wah lagi ribet Iya ribet Kalo gini tuh artinya udah mau Hati-hati Bahasa kode itu hati-hati Kalo lagi muter-muter tuh kan beda Oke siap suhu Mohon arahan dan dindingan Pernah soalnya Oke kalo begitu Master terimakasih sudah masukin sini Terimakasih Nanti dari divisi solusi akan menghubungi anda Oh ada lagi divisi solusi Ayo menghubungi anda untuk Memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan tadi Oke 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 Terimakasih kalo gitu Ayo kalo begitu Silahkan Eh Terimakasih 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terimakasih Terimakasih Terimakasih